Mas Indra, untuk teknologi dari vaksin AstraZeneca ini sebenarnya seperti apa? Apakah sama dengan si Novak atau seperti apa? Teknologinya itu sangat berbeda, Mbak. Kalau tadi saya bilang, kalau si Novak itu, dia menggunakan virus SARS-CoV-2-nya secara utuh, jadi seperti ini. Pada akhirnya, video ini bukan bertujuan untuk membujuk Anda memilih salah satu vaksin. Karena bagi kebanyakan orang, vaksin mana yang kita dapatkan sudah di luar kendali kita. Vaksinnya ada efek sampingnya atau tidak? Vaksinnya aman atau tidak? Vaksinnya bisa menetralkan virus atau tidak? Kan gitu. Dari mana kita tahu? Ya, belajar! Kita mulai dengan Sinovac, vaksin COVID-19 buatan Cina yang menggunakan metode inactivated virus atau virus yang dinonaktifkan. Metode ini menggunakan virus COVID-19 yang sudah dibunuh yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Walaupun nonaktif dan tidak dapat menyebar, sistem imun tetap akan menanggapinya dan mempelajari cara melawannya. Namun, respon dari sistem imun mungkin saja tidak seampuh jika melawan virus yang masih hidup. Oleh karena itu, tipe vaksin seperti ini memerlukan beberapa dosis supaya efektif. Selanjutnya, terdapat vaksin dari AstraZeneca dan Sputnik V yang menggunakan metode viral factor. Berbeda dengan metode virus nonaktif, metode ini menggunakan virus yang masih hidup namun relatif lebih lemah seperti adenovirus yang menyebabkan pilek. Virus lemah tersebut kemudian digunakan sebagai tumpangan bagi materi genetik COVID-19 yang akan digunakan oleh sistem imun untuk menciptakan kekebalan tanpa harus mengekspos tubuh terhadap bahaya dari virus corona yang asli. Dan selanjutnya, metode yang paling banyak dibicarakan dan yang termutahir di antara vaksin-vaksin yang ada, yaitu vaksin mRNA yang digunakan oleh Pfizer dan Moderna. Cara kerja vaksin ini lumayan keren, jadi dengarkan baik-baik. Di dalam COVID-19, terdapat suatu protein yang sangat penting. Protein ini digunakan oleh COVID untuk memasuki sel tubuh manusia dan membuatnya lebih mudah menular. Anggap saja ini sebagai senjata yang membuat COVID terlalu overpowered. Nah, logikanya adalah jika kita dapat membuat tubuh kebal terhadap protein ini, maka tubuh akan kebal terhadap COVID-19 secara keseluruhan. Yang dilakukan oleh peneliti vaksin adalah mengambil bagian dari DNA COVID yang mengandung blueprint untuk protein ini, dan kemudian merubah blueprint tersebut menjadi instruksi bagi sel tubuh untuk membuat proteinnya. Instruksi ini dikenal sebagai mRNA, dan mRNA inilah vaksinnya. Lalu, mengapa kita ingin sel tubuh membuat protein ini? Bukannya itu berbahaya? Tidak sama sekali, mRNA ini aman karena hanya mengandung instruksi untuk membuat protein itu saja, dan tidak mengandung virus corona sepenuhnya. Jadi bisa dianggap seperti senjata tanpa kuan. Setelah mRNA masuk ke dalam tubuh, sel tubuh akan memulai membuat protein ini, yang kemudian akan ditanggapi oleh sistem imun. Setelah sistem imun berhasil menghancurkan protein ini, dia akan tetap ingat cara melawannya, sehingga membuat dirimu kebal terhadap COVID-19. Pada akhirnya, video ini bukan bertujuan untuk membujuk Anda memilih salah satu vaksin. Karena bagi kebanyakan orang, vaksin mana yang kita dapatkan sudah di luar kendali kita. Yang perlu kalian ketahui, adalah vaksin yang kini disiapkan untuk penggunaan massal telah melalui tahapan pengujian intensif untuk menjaga keamanan dan keefektifannya. Dan fakta bahwa kita sudah bisa mendapatkan sekian banyak vaksin dalam waktu tercepat dalam sejarah manusia, sudah merupakan sisi terang dalam tahun yang sangat kelang. Tentunya, semua ini dapat terjadi berkat beribu-ribu tenaga medis, saintis, serta peneliti yang bekerja non-stop sejak pandemi dimulai. Dan kini, sisanya di tangan kalian. Dan, dia adalah Indra Rudiansyah, mahasiswa Indonesia yang ikut terjun dalam penelitian pengembangan vaksin AstraZeneca. Untuk itu, kita tanya lebih lanjut dengan Mas Indra mengenai vaksin COVID-19 AstraZeneca ini. Mas Indra, untuk teknologi dari vaksin AstraZeneca ini sebenarnya seperti apa? Apakah sama dengan Sinopak atau seperti apa? Jadi, sebenarnya teknologinya itu sangat berbeda, Mbak. Kalau tadi saya bilang, kalau si Novak itu, dia menggunakan virus SARS-CoV-2-nya secara utuh. Jadi, seperti ini. Jadi, si virusnya itu benar-benar merekultur dalam laboratorium diperbanyak. Terus, si virusnya itu dinonaktifkan. Nah, itu yang dijadikan bahan baku otomal vaksin. Nah, sebenarnya ada teknologi lain yang bisa membuat vaksin ini diproduksi secara lebih aman. Nah, karena kita tahu kalau protein ini dikodekan di dalam DNA-nya virus atau RNA-nya virus. Nah, si informasi genetik ini yang diambil, kemudian kita produksi si protein ini-nya aja di dalam lab. Namanya protein spike-nya saja, Mbak. Nah, si protein spike-nya aja diproduksi di dalam lab. Itu kalau yang teknologinya AstraZeneca, itu disisipkan di AstraZeneca. Jadi, AstraZeneca itu mereka pakai virus lain yang lebih aman, yang dijadikan kendaraan untuk vaksin COVID-19. Apa yang harus kita lakukan terhadap kewajiban vaksin? Atau bahkan vaksin yang ditawarkan saat ini adalah bukan sebuah kewajiban. Sekarang kan sudah ada peraturannya bahwa diwajibkan vaksin. Iya. Kalau saya, saya tidak menolak vaksin. Tidak menolak vaksin? Saya tidak akan menolak vaksin. Kalau ada peraturan untuk mengwajibkan vaksin, saya setuju sekali. Karena saya akan bisa dapat kekebalan tanpa saya harus sakit dulu. Iya. Tapi, saya juga berhak menentukan mana vaksin yang aman, mana vaksin yang tidak, Tok. Dan kita kan harus paham juga. Nah, jenis vaksinnya yang disuntikkan di jenis vaksin apa? Vaksinnya ada efek sampingnya atau tidak? Vaksinnya aman atau tidak? Vaksinnya bisa menetralkan virus atau tidak? Kan gitu. Dari mana kita tahu? Ya, belajar. Bentuk virus itu seperti apa? Bentuk virus itu kan kayak yang digambarin itu loh. Ada bola, seperti bola, ada duri-durinya tadi tau. Nah, bolanya itu kulitnya, itu tersusun dari protein namanya M, membran. Oke? Terus, ada juga bagian luarnya, kulitnya lagi, itu namanya protein E, envelope. Kemudian ada durinya namanya S, itu dari spike, protein duri, itu banyak protein. Bagian dalamnya ada protein N, nukleokapsid. Berarti, bagian inti dari virus tersebut yang isinya RNA, dari virus COVID-19. Nah, kalau tubuh kita kemasukan virus yang utuh, dari banyak protein, maka tubuh kita akan merespon dengan, ingat tadi, sel memori tadi tau, mengeluarkan antibody untuk virus utuh. Berarti kita akan dapat apa? Antibody untuk protein S, antibody untuk protein N, protein M, protein E, dan semuanya. Oke? Jadi, kalau tubuh kita kemasukan virus utuh, maka tubuh kita akan mengembangkan kekebalan yang sempurna untuk melawan virusnya besoknya. Berarti apa? Nah, berarti kan kita harus mencari vaksin yang terdiri dari virus utuh yang dimatikan. Oke? Nah, vaksin dari virus utuh yang dimatikan itu apa? Ya, sama seperti vaksin yang disuntikan ke Pak Presiden kemarin. Tinggal dicari. Meraknya apa? Ya, ya itu. Nah, sekarang akan ada vaksin lain yang tidak dari virus utuh. Oke? Vaksinnya apa? Ya, vaksin yang terdiri dari potongan protein dari yang S saja. Jadi, ada yang virus utuh, ada yang cuma potongan ujungnya, spike saja. Ujung spike saja, potongan protein spike saja. Nah, protein spike ini kalau dimasukin langsung ke dalam tubuh, itu nggak bisa mancing antibody. Makanya harus dibawa sama yang namanya vektor. Sebelum closing statement, Pak D, bisa dijelaskan. Ya, vektor dulu. Vektor dulu. Nah, vektor itu apa? Vektor itu kendaraan pembawa kayak mobil. Mobil dimasukin protein S ke dalam. Nah, mobilnya apa? Nah, mobilnya ini ada yang berwujud yang sekarang ini dimasukkan ke adenovirus. Nah, ini adenovirusnya. Adenovirus hidup. Sehingga dibayangkan ada virus baru lagi yang namanya adenovirus yang ditambahin protein S dari virus COVID yang kemudian disuntikkan ke tubuh kita. Apa yang terjadi kalau kita masukin adenovirus ke tubuh kita? Hidup. Ini jadi sakit. Sampai jumpa di video selanjutnya.